Intro Assalamualaikum Bapak Ibu yang kasih Tuhan Senang sekali kita kembali berjumpa dalam saat teduh GKY Lapa Gading Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan Dari kitab Matius pasal 23 ayat 5 sampai 6 Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbay yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah Sekuruh ada seekor burung gagak terbang sambil menggigit sepotong roti Lalu burung gagak ini hingga di sebuah pohon Datanglah seekor rubah menjumpai burung gagak itu Rubah ini rupanya tertarik dan ingin memiliki sepotong roti yang digigit oleh burung gagak itu Lalu rubah itu mencoba untuk merayu burung gagak itu Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memuji burung gagak itu Mulailah rubah memberikan pujian kepada burung gagak itu Dia berkata bahwa burung gagak itu punya sayap yang indah Dia berkata bahwa burung gagak itu bukan hanya punya sayap yang indah Tapi pasti juga burung gagak itu punya suara yang merdu kalau dia bernyanyi Setelah ku mendapat ujian dari rubah itu Burung gagak rupanya terpesongan Dan luruh rubah berkata pada burung gagak itu Ayo coba kamu nyanyi, pasti suara kamu merdu Lalu sedang ku mulailah burung gagak itu bernyanyi Burung gagak itu mulai membuka kulutnya dan dia mulai bernyanyi Ketika dia bernyanyi jatuhlah sepotong roti dari mulutnya itu jatuh ke bawah Lalu roti yang jatuh ke bawah itu, lalu daging yang jatuh ke bawah itu diambil oleh rubah itu Dan meninggalkan burung gagak yang sedang asing bernyanyi Sekuat kasih Tuhan mencari dan haus pengakuan Bukan hanya masalah terbesar dari burung gagak Tetapi juga menjadi masalah terbesar dari orang farisi dan ahli taurat Dan jangan-jangan mencari pengakuan, mengejar pengakuan orang lain pun itu menjadi masalah terbesar Pada saat kita sekarang ini Sudah ku, mendapat pengakuan dari orang lain itu suatu hal yang menyenangkan Itu tidak salah sebenarnya Namun ketika kita overdosis akan pengakuan Ketika yang menjadi motor utama penggerak Atas apa yang kita lakukan adalah untuk mengejar pengakuan Itulah masalahnya Bahaya terbesar ada ketika kita mengejar pengakuan orang lain Atas apa yang sudah kita lakukan Itulah masalah utamanya Sayang sekali Bapak Iqis Tuhan Kalau seorang pelayan Tuhan Yang punya talenta yang bagus Yang punya talenta yang besar Namun hanya mengejar Satu comot Yang namanya pengakuan Seketika orang farisi dan ahli-ahli taurat menjalankan kegiatan keagaman mereka Mereka bukan mendapat pujian daripada Tuhan Yesus Bukan pujian yang mereka dapatkan Justru mereka mendapatkan Celaan daripada Tuhan Kenapa Bapak Iqis Tuhan? Karena rupanya Yang berdasar mereka melakukan semua itu adalah Mereka ingin mengejar pengakuan dari orang lain Karena itu Bapak Iqis Tuhan kita perlu harus hati-hati Akan bahaya dari pengakuan Bahaya dari berhala pengakuan Yang tidak kita akui sampai saat ini Pertanyaannya adalah Apakah kita tahu apa yang ditanda-tanda Daripada orang yang dipelenggu oleh berhala pengakuan Yang pertama Melakukan hanya untuk diri orang Yang kedua Star syndrome Yang ketiga Gila akan hormat Selalu kau kita lihat tiga hal ini Itu melekat kepada Orang Farisi dan Ali Taurat Ketika mereka melakukan ritual ibadah Tujuannya adalah apa? Supaya mereka bisa dilihat orang lain Ketika mereka puasa Ketika mereka memberi Ketika mereka melayani Tujuannya hanya satu Supaya dilihat orang lain Dan mereka juga ada sosok pribadi Yang dihinggapi oleh star syndrome Artinya mereka melihat diri mereka itu Begitu pentingnya Dibandingkan orang lain Seakan-akan Tidak ada yang jauh lebih penting Dibandingkan Dengan diri mereka sendiri Sehingga kau sudah lihat Ya mereka suka mencari tempat duduk Yang terhormat Dan mereka juga suka mencari Penghormatan daripada manusia Nah kita lihat bahwa mereka adalah Cermin orang yang Mengejar pengakuan dari orang lain Ketika dalam pelayanan Ketika dalam kehidupan agama mereka Bapak Yesus Tuhan Kita coba introveksi diri kita Ketika kita melayani orang lain Ketika melayani Tuhan Ketika kita melakukan ritual Kegiatan agama kita Apakah kita sungguh-sungguh Bukan untuk mencari pengakuan orang lain Selain aku kasih Tuhan Semakin kita mengejar Pengakuan dari orang lain Maka semakin yang akan muncul Itu adalah kesombongan Dan keegoan Dari kita Tapi semakin kita mengejar Kemuliaan Tuhan Maka semakin terkikislah Kesombongan dan Keegoan dari kita Ketika kita melayani dia Dan juga hidup Terhadap keagaman kita Tuhan tolong kita Untuk menjadi pribadi Yang sungguh-sungguh sadar Bahwa kita mau lepas Daripada belenggu Berhala pengakut ini Dan kita meminta pertolongan Daripada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan tolong kami Supaya setiap kami Sungguh menyadari Bahwa kami ada manusia yang lemah Ketika kami menjalankan Kehidupan keagaman kami Pelayanan kami Bahkan juga Segal sesuatu yang kami lakukan Ingatkan kami Tuhan Sadarkan kami Bahwa semuanya itu Jangan sampai didorong Oleh satu keinginan Untuk mengejar Pengakuan dari orang lain Tapi semata-mata kami rindu Tuhan Kemuliaan Tuhan yang kami kejar Agar nama Tuhan Yang dibesarkan Dan kami Semakin memuliakan Tuhan Dan apapun yang kami lakukan Tuhan tolong kami Hanya demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton